Intro Teddy ungkap peninggalan Lina untuk sang putri kecilnya biar gak talantar firasat sebelum meninggal Teddy Pardiana mengungkapkan keistimewaan mendiang sang istri Lina Zubaida dalam mengurus anak hasil pernikahan mereka bintang Lina yang begitu memperhatikan segala kebutuhan bintang membuat Teddy merasa sosok Lina masih hidup hal itu diungkap oleh Teddy dalam wawancaranya pada Senin 27 Januari 2020 dalam wawancara tersebut Teddy tengah menunjukkan barang-barang peninggalan sang istri diantaranya adalah barang-barang kebutuhan bayi yang ternyata sudah sejak lama dibeli Lina untuk setahun ke depan hal inilah yang dimaknai Teddy sebagai keistimewaan Lina lantaran sudah mempersiapkan segalanya istimewanya istri saya itu sudah mikirin buat anak-anaknya ke depan biar gak terlantar ujar Teddy jadi kayak chill support itu sudah banyak disediain banyak misalnya bukan harta gono gini ya bilangnya itu udah kayak peninggalan karena sebelum meninggal itu sudah ada catatannya semua jelasnya Teddy membuka lemari kaca tempat Lina menyimpan kebutuhan bintang ini saja buat 6 bulan ke depan sudah dibeliin sudah disiapin kata Teddy sambil menunjukkan botol susu untuk bayi usia 6 bulan banyak sih ada yang bermerek sampai baju sampai usia setahun udah disiapin ujar Teddy Teddy juga menunjukkan sebuah embel lipat warna abu-abu yang dibeli oleh Lina dan dirinya tempat mandinya si dede ujar Teddy ini yang milih warna si almarhumah kita beli online juga ini waktu dulu beli online karena memang banyak pilihan terangnya dengan banyaknya barang peninggalan Lina di dalam rumah itu Teddy merasa sang istri masih hidup hingga kini Teddy terkadang masih merasa tak percaya Lina sudah tiada perasaan masih ada aja makanya gak beranjak kemana-mana masih disini tidur kadang ngedoain disini masih lihat lagi kayak gak percaya aja ungkapnya Teddy juga mengungkap momen paling membahagiakan dalam pernikahan mereka yakni setelah bintang lahir makanya kita pernikahan baru setahun beberapa bulan bahagianya pas dapet dede bahagia banget ucap Teddy dalam mewancar tersebut Teddy juga menjelaskan dimana Lina paling sering menghabiskan waktunya ternyata Lina paling sering menghabiskan waktunya duduk di kursi pijat pemberian Risky Vivian kursi pijat itu berwarna ungu dan terletak di dekat meja makan kalau tempat favorit nih disini dia banyaknya karena ini dikasih Aiki ujar Teddy sambil mengelus permukaan kursi itu Teddy kemudian menceritakan ucapan apa saja dari Lina yang paling membuatnya rindu ternyata Teddy masih terngiang pertanyaan-pertanyaan khas dari Lina layaknya seorang istri yang perhatian setelah kepergian Lina Teddy sempat ragu apakah dirinya bisa cepat pulih dari kesedihan itu terlebih kondisi rumahnya kini jadi sangat sepi pasti sih kangen ada yang udah salat belum udah mandi belum katanya udah makan belum ungkap Teddy jadi sering ada ucapan gitu pas sekarang masuk ke kamar kayak hening jadi kayak ada perasaan ini bisa gak sambungnya sementara itu beberapa alat ibadah milik Lina seperti tasbih dan mukna sudah diambil oleh anak keduanya bersama sulit putri de Lina tasbihnya kemarin sudah dikasih ke teh putri sama mukna nya kata Teddy ternyata Lina juga memiliki selera tersendiri dalam hal berpakaian baru Teddy Lina sangat suka baju motif loreng ala tentara hingga membelikan Teddy baju bermotif serupa yang sering dipakai paling biasa baju loreng itu baju kayak army gitu itu yang sering dipakai seneng baju-baju gitu terang Teddy sampai kemarin beliin peci saya nih nih peci army terus celana dia juga cariin army juga yang model-modelnya kata Teddy sambil menunjukkan barang dari Lina selain pakaian motif loreng Lina juga kerap membeli peralatan ibadah ketika ia bersiara bila itu senang ziarah ke makam wali sunan gunung jati atau penyebar agama islam itu jadi belinya tasbih kebanyakan sih yang berbau buat ibadah jelas Teddy dalam wawancara itu tampak rumah Teddy memang belum dirapikan Teddy sengaja membiarkan keadaan seperti itu untuk keperluan pemeriksaan dari pihak kepolisian ini berantakan maaf soalnya belum saya ini rapikan kemarin masih mungkin diperiksa oleh pihak kepolisian kata Teddy itulah guys terkait peninggalan yang diungkap oleh Teddy pada sang putri kecilnya persiapan-persiapan Lina sebelum dia meninggalkan dunia ini biar sang putri kecilnya tidak terlantar dan apa saja kenangan Teddy berkaitan dengan sang istri sang mendiang istri Lina Subaida lalu bagaimana menurut kalian guys terkait hal ini jangan lupa komentar di bawah like dan subscribe terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton